Nomor telekomsel prabayar dengan masa atif dan masa tengahnya dan bagaimana jika hangus? Nomor prabayar telekomsel saat sudah hangus memang berbeda dengan nomor operator seluler lain. Kenapa? Karena walaupun sudah hangus, nomor prabayar telekomsel masih bisa dihubungi baik melalui panggilan telepon ataupun SMS. Tapi ini tidak akan lama. Pada saatnya nanti, pasti akan terblokir juga. Hangusnya nomor telekomsel karena telah melewati masa tengah. Untuk tahu lebih jelasnya tentang informasi terbarunya, ikuti terus video saya ini sampai selesai. Kalau dulu, sebelum ada wajah baru telekomsel, saat nomor telekomsel prabayar terbagi nama yaitu ada simpati, simpati loop, dan kartu AS. Sistem masa aktif untuk loop dan AS selalu memperpanjang sendiri secara otomatis selama masih ada penggunaan. Berbeda untuk sekarang. Untuk sekarang ini, saat nomor-nomor prabayar telekomsel menjadi satu nama, yaitu telekomsel prabayar saja, tidak ada lagi yang namanya AS, loop, dan simpati. Harus diisikan pusat reguler atau paketan agar masa aktifnya bisa bertambah terus. Sehingga nomor bisa terus digunakan tanpa takut hangus. Saya akan perlihatkan beberapa nomor telekomsel yaitu yang masih aktif, yang sudah memasuki masa tenggang, dan nomor telekomsel prabayar yang sudah hangus karena telah terlewatkan masa tenggangnya. Kita mulai dari nomor telekomsel prabayar yang sudah hangus. Ini nomor telekomsel prabayar yang sudah hangus dari beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 3 November 2021. Ketikkan bintang 888 pagar atau 83 kali pagar. Masukkan pilihan nomor 6, cek pusat. Oh, maaf permintaan Anda tidak bisa kami proses. Ini berarti nomor telekomsel prabayar ini memang sudah hangus. Sudah tidak bisa dilakukan pengisian kursa reguler ataupun paketan juga. Melalui aplikasi DigiPos saja terbaca seperti ini. Tetapi, uniknya nomor telekomsel prabayar yang sudah hangus ini masih bisa dihubungi atau menerima panggilan dan menerima SMS. Ini kira-kira berlangsung tidak lebih dari 30 hari. Setelah itu, belas sinyal akan hilang. Menerima panggilan atau SMS pun tidak akan bisa. Selanjutnya, kita lihat nomor telekomsel lain yang belum hangus tapi sudah terlewati masa artiknya alias masa artiknya sudah habis dan sedang dalam masa tegak. Kita cek bintang 888 pagar. Lalu masukkan pilihan 6, cek kursa. Nah, ini terbaca masa tengkannya. Saat masih dalam masa artif, nomor telekomsel prabayar tidak akan terbaca masa tengkannya. Setelah masa artiknya berakhir, baru bisa terlihat masa tengkannya melalui daya pengecekan kursa di bintang 888 pagar. Saat dalam masa tengkannya ini, nomor pasti bisa menerima panggilan dan SMS juga masih bisa diisikan kursa reguler atau paketan. Untuk menghindari nomor telekomsel ini tidak hangus, sehingga nomor tetap bisa digunakan, maka kita harus mengisikan kursa reguler atau paketan sebelum masa tengkannya berakhir. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan di nomor telkomsel yang masih aktif. Ketikan bintang 83 kali pagar. Terbaca di sini masa aktifnya, tapi belum terbaca masa tengkannya. Ya, karena untuk mengetahui masa tengkannya, seperti tadi saya informasikan, nomor harus dalam keadaan masa aktifnya berakhir. Atau untuk mengira-ngira, kapan masa tengkannya berakhir, yaitu akhir dari masa aktif, ditambah 30 hari. Nah, itu adalah batas masa tengkannya, atau batas untuk bisa diisikan kursa maupun paketan. Itu saja informasi dari saya, yaitu tentang nomor telkomsel terkait masa aktif dan masa tengkannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah, bertemu saya lagi di video selanjutnya. Salam.